Selamat datang ke Sinati dari kompon 2 akan menjelaskan tentang situs doar beli tokobagus.com Sejarah tokobagus.com ini berdiri pada tahun 2005 dan merupakan situs doar beli nomor 1 di Indonesia dan sehari itu bisa dikunjungi lebih dari 100 ribu perunjung tokobagus yaitu merupakan situs di mana orang dapat bisa membeli dan menjelaskan produk maupun dapat berupa seorang maupun perusahaan barang yang dijual juga berharga-harga seperti handphone, komputer, motor, rumah, dan selain Terpilihan omor tokobagus seperti ini semua sudah pasti pernah menunjungi situs tokobagus.com ya? Ada yang belum? Sini Saya akan menjelaskan tentang interaksi yang terjadi antara user dengan website tokobagus.com Di tokobagus.com terdapat monotari yaitu misalnya kayak gini jadi ini bila dipecat akan luar scroll seperti ini dan lainnya itu menu dan hotlink tertanam menu dan hotlink tertanam maksudnya itu bila icon atau ini dipecat akan mengeluarkan menu tertentu dan bila ini akan menunjukkan kepada provinsi di Indonesia maksudnya itu akan mengusahkan pada dimana seller itu menjual barang tersebut menu breadcrum itu artinya dimana fungsi website itu supaya user tidak merasa terkesat ketika mengunjungi website tersebut disini maksudnya kita sedang ada di menu handphone dari home ke handphone urutan penyaji yang pilihan itu ada tiga yaitu berdasarkan waktu, urutan number dan alfabet dan sifat fisik biasanya itu dia ada disorting seperti yang disini ada ada waktu A sampai J dan harga dari murah ke mahal dan mahal, biasa sih saya dari murah ke mahal ya Allah berumasi sebuah orang berumasi sebuah orang ini, ini saya pakai untuk mau jual barang ya biasa sih ini aja yang diperlukan, ini kategorinya ini judul yang mau dijual, kategori, harga, kondisi dan provinsi biasa ini aja yang diperlukan untuk memulai jual barang sekian dari saya, terima kasih